selamat menikmati 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 jajan selamat menikmati 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 provinsi selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati teman-teman menikmati 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 ketika menikmati 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 terbit menikmati 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 jual sendiri, kalau ada pameran buka stand sendiri yang jadi salesnya kita juga, di X bannernya mukanya, muka saya juga nyusun buku sendiri yang dibikin kayak muter-muter gitu, kayak twist gitu kan, awal-awal Alhamdulillah lewat usaha penerbitan buku, jadi merambah bikin usaha jual pulsa, dulu kan pulsa masih di warung-warung Alhamdulillah saya punya 60 cabang pulsa di Bandung saya naruh di warung-warung, nanti pas sorenya ada tim saya yang ngambil ngumpulin, paginya ngenarung lagi, ngumpulin lagi, Alhamdulillah dari pulsa mulai main di mobil jual beli mobil bekas beli mobil, terutama mobil-mobil carry yang adik putro, yang kayak gitu-gitu kan bagus tuh buat kolektor ya, ngambil di kampung-kampung, orang-orang kampung kan gak tau harga mobil yang kayak gitu ternyata di kota mahal, beli di kampung diperbaiki dikit, jagain orisinalitasnya, jual lumayan dari mobil-mobil yang harganya 30 juta naik 50 juta, 80 juta, seterusnya lalu main properti beli, enggak, bukan bikin perumahan sih beli satu properti, benerin, jual lagi kok bisa dari nol banget itu semuanya keajaiban bukan saya hebat, bukan saya tau caranya bukan saya udah emang pengusaha apa enggak sama sekali itu semuanya keajaiban yang saya mau cerita sampai sekarang kemudian saya bikin dakwah saya enggak suka dakwah ceramah doang tuh enggak suka karena buat saya dakwah itu bukan cuma ceramah merubah, membuat program perubahan harus sustain, berkelanjutan ceramah cuma salah satu instrumen dalam dakwah tapi dakwah sebenarnya adalah programming dalam merubah masyarakat jadi seorang da'i buat saya dia adalah seorang social engineer da'i itu social engineer insinyur sosial yang bisa merubah keadaan marah masyarakat change maker sehingga akhirnya 2015 saya bikinlah sebuah dakwah membuat tren yaitu tren hijrah ini untuk pertama kayaknya di Indonesia ada dakwah dengan metodologi tren belum ada dakwah metodologi tren kita bikin tren karena saya enggak bisa bikin pesan tren saya bikin tren akhirnya dengan tren berkembang muncul sosial media enggak pernah saya kolaborasi dengan artis supaya gede sosial media enggak pernah waktu itu natural aja tiba-tiba udah sejuta follower dua juta follower dan seterusnya itu keajaiban sampai kemudian karena udah ada movement udah ada gerakan pemuda hijrah kita cari tanah untuk bikin area untuk anak muda belajar namanya youth space targetnya cuma 2000 meter tapi dapatnya 9 hektare itu keajaiban dari targetnya 2000 meter dapatnya 9 hektare dan itu bukan wakaf 9 hektare itu bukan pemberani orang kita bisa menyicil beli pelan-pelan sampai akhirnya bisa lunas itu tuh keajaiban dari Allah kemudian anak saya yang ke ketiga harus ngitung dulu anak saya yang ketiga mau masuk SD nih saya bingung mau masuk SD mana yang bagus ya karena saya cukup idealis tentang pendidikan anak salah satu benchmark saya itu adalah International Green School yang ada di Bali punya bule dan harganya mahal banget berbasis alam yaudah saya kepikir yaudah bikin sendiri aja deh mumpung ada kawasan 9 hektare bikin sekolah sendiri tapi saya gak mau bikin sekolah yang kayak yang bikin bule yang mahal saya pengen yang gratis tapi kualitasnya sama bangunannya bangunan yang sustain bambu kemudian konsepnya alam belajarnya kurikulumnya 30% diknas 70% bikin sendiri kalau mereka masing-masing anak dikasih coupling farming kalau udah panen strawberry bawa pulang ke rumah kasih hadiah strawberry buat ibunya telur kampung macam-macam itu keajaiban semua jadi apa yang saya alamin dalam hidup saya terutama tentang masalah jodoh itu adalah keajaiban karena saya bukan tipe istri saya lima hal yang istri saya hindari dari calon suaminya lima-limanya dari saya komplit dia paling satu gak mau orang seberang orang Sumatera bukan masalah suku bukan lebih ke karakter ya kita orang Sumatera ini kan apa adanya kalau ngomong kalau orang Jawa kan santun dia menjaga gak boleh semuanya diomongin kalau orang Sumatera kalau udah diomongin udah selesai gak hard feeling tapi masing-masing ada sisi positifnya kita gak menjudge ya hanya mencari sisi positif cuman dia bilang kayaknya gak mau yang Sumatera kedua gak mau yang berewok masa saya harus cukur semua dulu biar dia mau yang ketiga gak mau yang pengennya yang kulitnya agak bening yang putih saya kan bold banget yang eksotis eksotis ya bukan bold eksotis yang keempat gak mau ustad yang kelima apa ya satu lagi gak mau lebih muda lima-limanya ada di saya sehingga pas saya datang ya Allah jangan yang itu jangan yang itu saya ya Allah yang itu please jadi bab jodoh juga adalah keajaiban jadi hidup saya saya rasain bukan karena saya bukan karena orang tua bukan karena modal materi gak sama sekali semuanya adalah keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rahman Allah maka kenapa saya suka bicara tentang keajaiban karena saya sendiri adalah orang yang selalu merasakan keajaiban dalam hidup sampai hari ini pertanyaannya gimana cara kita memunculkan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita dalam segala masalah hidup kita masalah karir kita berharap ada keajaiban keajaiban ini artinya sesuatu yang diluar ekspektasi kita ya karena sesuatu yang kita bisa bayangin itu gak ajaib maka gak perlu diobrolin udah jalanin aja kenapa saya pengen ngobrolin ini karena saya pengen kalian bermimpilah setinggi mungkin sejauh mungkin sebesar mungkin yang kalian sendiri kayak gak kebayang gimana mewujudkan mimpi itu tapi andalkanlah langit jangan cuman mengandalkan bumi ini bahasa sastra ya jangan dipakai mengandalkan langit syirik dong ini sastra andalkan langit itu bahasa lain dari andalkan la'aw Allah jangan cuman ngandalin diri sendiri kalau kita mencari sesuatu mengandalkan diri kita kita tuh terbatas banget pencariannya kemampuan kita cuman segitu doang makanya kita gak pernah dapat keajaiban dan kesuksesan yang besar dalam hidup soalnya batasannya jelas materi kita terbatas fisik kita terbatas fikiran kita terbatas keluarga kita terbatas network pertemanan kita terbatas masa kita mau hidup dengan keterbatasan jangan mengandalkan sesuatu yang penuh dengan keterbatasan untuk hidup gak bakalan keren hidup kita gak bakalan hebat gak bakalan besar karena semuanya terbatas kalau mau yang di luar batas di luar nalan di luar kebiasaan tapi dalam makna yang positif maka jangan andalkan diri kita andalkanlah Allah dengan mengharapkan keajaiban bab jodoh jangan nanggung ngeliat diri kita kayaknya untuk saya cocoknya yang standarnya gini-gini aja deh gak usah terlalu tinggi standarnya gak berani berharap suaminya itu seorang misalnya pengusaha siapa saya yang pengusaha mau nikah sama saya kan saya anak petani biasa orang tua saya cuma jualan di warung saya cuma pendidikan sampai SMA masa ada pengusaha yang mau nikah sama saya masa ada dokter yang mau nikah sama saya masa ada bule yang mau nikah sama saya masa ada orang Korea opa-opa mau nikah sama saya jangan membatasi diri kita karena kita ini mu'min kita ini mu'min yang kita andalkan bukan diri kita yang kita andalkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ala puli syai'in qadir tidak ada batas sehingga dengan contoh tadi masalah jodoh udah berharap aja jodoh yang terbaik standarnya yang tinggi jodoh saya pertama tingginya dua setengah meter misalnya kulitnya Korea rambutnya apa misalnya Portugal agak-agak gini Portugal terus apalagi hidungnya Arab yang mancungnya sampai miring misalnya terus karakternya orang apa orang Indonesia banget lah gitu terutama orang-orang yang di kawasan yang lembut kayak Solo Sunda gitu-gitu silahkan bikin standar yang tinggi jangan membuat standar karena ngeliat diri kita tapi buatlah standar karena ngeliat Allah begitu juga dalam urusan karir saya pengen kuliah di Mesir yang agama saya pengen kuliah di Oxford yang umum saya pengen masuk ITB saya pengen masuk UI saya pengen kuliah ke dokteran pengen jadi dokter spesialis saraf paling repot kan spesialis saraf pengen dokter di Al-Azhar kayak Ustaz Abu Somad pengen jadi ulama besar kayak Imam Syafi'i pengen jadi pemain bola kayak ini rusuh ini bahaya bolehlah Ronaldo atau Messi biar imbang ya walaupun saya Messi dalam urusan bola dalam urusan moralitas Ronaldo karena dia lebih humanis tapi dalam bola udah lah gak bisa diboongin ini gak pengen bahas bola sih udah selesai juga intinya pengen apa tetapkan keinginan kita itu jangan nanggung kenapa nanggung gak berani kenapa gak berani karena ngeliat diri sendiri salah jangan ngeliat diri kita lihatlah Allah pandanglah dunia dari angle langit karena semua yang terlihat di bumi dari langit itu kecil lihatlah dunia darilah langit semuanya akan tampak kecil sepele tapi kalau kita ngeliat dunia dari tempat kita berdiri semuanya tampak besar quote of the day lihatlah dunia dari angle langit lihatlah bumi dari langit semua tampak kecil harta kecil jabatan kecil karir kecil jodoh kecil semuanya kecil karena dilihatnya darilah langit tapi kalau kita ngeliat bumi dari tempat kita berdiri semua tampak besar sehingga untuk menurunkan keajaiban dalam hidup mulailah dengan mengharapkan sesuatu yang besar yang gak biasa dan berani untuk melakukan itu Ustaz apa gak berlebihan Ustaz berlebihan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tapi sama sama sekali gak berlebihan kalau kita mengandalkan Allah ya berlebihan kalau kita berharap jadi Elon Musk ya berlebihan kalau kita berharap menjadi apa misalnya yang di luar kemampuan kita berlebihan memang kurang realistis kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tapi kalau kita mengandalkan Allah gak ada yang berlebihan malah kurang itu karena sepele banget buat Allah apalagi cuma masalah hati seseorang ada di antara jemari Allah tinggal dibolak-balik sama Allah gampang tapi kalau kita kayaknya udah jungkir balik makin ilfil dia tuh kalau mengandalkan diri kita gak usah bolak-balik pakai jemari ya jungkir balik malah dia ilfil di block unfollow apalagi left group karena segroup sama kita gara-gara kita terlalu agresif dan atraktif sehingga dia malah ilfil karena mengandalkan diri sendiri tapi kalau kita mengandalkan Allah dia gak bisa ngapa-ngapain dia sendiri heran kok saya mau ya maka malam ini kita pengen belajar gimana sih cara menurunkan keajaiban dalam hidup apapun termasuk ke hal-hal yang kayak pengen umroh saya dulu ketika masih di mesir teman-teman pas lagi jadi petugas haji bukan petugas sih jadi freelancer haji karena freelancer itu bukan petugas resmi cuman bantu-bantu saya tuh ngeliat jamaah haji Indonesia pas haji itu tinggal di Hilton enak banget bukan soal bangunannya gede keluar dari kamar langsung mesjid kan enak banget ya keluar dari kamar tuh baju rapi wangi udah mandi datang ke masjid nyaman beres sholat balik lagi ke kamar dekat gak perlu jauh-jauh saya tidurnya di emperan bukan di halaman masjid di emperan jalan dekat masjid mandinya di toilet masjid makannya dua hari sekali karena gak cukup uang untuk makan setiap hari itu pun bareng-bareng dengan teman-teman pernah saya makan sampah saking lapernya pernah makan sampah karena jamaah haji itu kalau makan tuh banyak sisanya buang semarangan saya anggap ini masih layak dimakan saya koreh-koreh tuh sampah wah ini yang bagus ini layak nih makan saking lapernya waktu itu saya membayangkan bisa gak ya saya suatu saat umroh atau haji tinggalnya disitu Alhamdulillah sekarang bolak-balik dan saya kalau misalnya kesana selalu berharap pengen ngerasain yang dulu yang saya bergumam tuh sekarang mungkin bukan Hilton lagi ya karena Hilton udah pindah ke belakang kan sekarang adanya Zamzam Darul Rufron yang masih tetap di depan itu Darul Tauhid Interkon saya selalu bilang ngerasa bahwa ini keajaiban nih saya sekarang ada disini saya turun dari kamar langsung di pelataran masjid dengan pakaian yang sudah rapi sudah wangi habis mandi tinggal ke masjid nyaman banget ini adalah posisi ketika dulu saya berharap jadi kalau saya ketemu mahasiswa disana sekarang saya ngeliat diri saya di masa lalu 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu itu pun keajaiban apa saya banyak uang sehingga bisa balik umroh enggak tahun ini 2023 saya pengen umroh setiap 3 bulan sekali itu resolusi saya pengen umroh paling lama 3 bulan sekali berarti setahun minimal 4 kali umroh dan enggak mau jadi pembimbing cuma sekali doang pembimbing 3 kalinya pengen umroh sebagai jamaah kenapa? kalau pembimbing ada amanah yang harus saya pikul untuk membimbing orang lain akhirnya saya kurang maksimal dalam ibadah sendiri kalau sebagai jamaah full ibadah enggak ada city tour kenapa? sudah berapa kali city tour sudah hafal semuanya jadi saya enggak butuh city tour saya butuhnya itikaf di masjid pengen zikir yang banyak sholat yang banyak pengen 4 kali bisa bisa kalau mengandalkan Allah kalau mengandalkan diri saya kayaknya aduh lumayan sih sekali berangkat sekian 4 kali dalam setahun itu lumayan tapi kalau mengandalkan Allah ada aja jalannya dan ketika saya berangkat umroh saya selalu melihat ada jamaah yang mengalami keajaiban yang sama seorang petani yang bukan petani ya buruh tani kalau petani lumayan punya harta buruh tani dia enggak punya sawah dia cuma ngelola sawah orang lain yang dia dibayarnya kecil banget kalau berhasil kalau gagal panen ya bayarnya lebih kecil lagi tapi bisa umroh tinggal di zam-zam tower di pulman bintang 5 satu kamar itu cuma berdua double loh bukan apa quad double kamarnya karena Allah memampukan yang diundang bukan mengundang yang mampu Allah tidak mengundang yang mampu tetapi memampukan yang diundang tiba-tiba mampu aja dia karena Allah undang apakah lewat saudaranya apakah lewat ada maaf marbot masjid yang bisa umroh apakah dia mampu menabung sampai bisa umroh seperti tukang bubur naik haji mungkin enggak mampu tapi karena Allah mengundang dia dimampukan tiba-tiba dapat hadiah umroh dan hadiahnya bukan yang tanggung hadiahnya yang umroh elit umroh premium yang cukup eksklusif bisa kayak gitu jadi banyak-banyak teman-teman saya sekarang punya hobi misalnya dulu 2015 ya punya hobi itu skateboard pengen belajar skate dan punya cita-cita pengen main skate di Turki Alhamdulillah tercapai pengen main snowboard salju di Jepang Alhamdulillah tercapai sekarang lagi senang-senang yang berkuda nih pengen ada harapan pengen berkuda di Afrika ada di Afrika Selatan itu namanya safari berkuda ada program ada program safari berkuda di Afrika Selatan sambil menikmati alam liar dari dekat sambil berkuda dan saya berani aja gitu punya harapan mudah-mudahan suatu saat bisa ke Afrika Selatan pengen berkuda yang jauh endurance berapa puluh kilo sambil melihat singa melihat gajah dari jarak dekat melewatin danau kentern kemudian digelot sejauh mungkin berani kenapa? karena saya percaya dengan keajaiban saya percaya dengan keajaiban saking beraninya dan percaya dengan keajaiban ada hal yang kadang-kadang saya gak berani berharap takut terkabulkan bukan GR ya tapi bukan melihat diri kita melihat Allah kalau melihat diri kita kita jadi merasa orang suci merasa orang yang layak bukan karena melihat Allah termasuk pengen punya anak insya Allah pengen punya anak yang dia tuh nanti mau saya kasih nama Aisyah mudah-mudahan karakternya mirip dengan Saida Aisyah pemalu anak pertama pemalu namanya Aisyah pengen yang agak-agak semangat anaknya kayak Saida Mariam nanti dikasih nama Mariam anak kedua perempuan lagi Mariam pengen anak laki-laki ya Allah tapi kalau bisa dia tuh lembut kayak Nabi Yahya dan dia senang dengan hal-hal yang sifatnya engineer tentang teknik kayak Yahya Ayas di Palestina nanti saya kasih dia nama Yahya Ayas anak ketiga istri hamil anak ketiga laki namain Yahya Ayas pengen ada anak yang mukanya tuh Aceh banget karena tiga anak saya gak ada yang Aceh ini mukanya Aceh banget matanya dekok kan mata orang Aceh tuh agak masuk matanya dekok pokoknya yang Aceh banget deh saya kasih nama sesuai dengan identitas saya Mutia anak keempat lahir perempuan Mutia Mutia tuh bahasa Arab Mutia jadi Mutia yang kelima pengen lagi anak laki-laki tapi yang rambutnya tuh keriting ke atas jangan turun bukan keriting gini keritingnya ke atas terus kalau bisa dia anaknya agak atraktif saya kasih nama nanti dia seperti seorang pendiri negara Turki Usmani yaitu Ertuğrul Gazi lahir anak kelima laki-laki keriting Ertuğrul Gazi kenapa kok Ustadz banyak banget berhayal sih saya gak mengandalkan Doraemon yang punya pintu kemana saja ada kantong ajaib tapi ada yang lebih dahsyat daripada Doraemon yaitu mengandalkan Allah selama yang kita harapkan itu kebaikan selama yang kita harapkan itu kebaikan kenapa takut berharap yang baik kenapa takut berharap yang menjadi jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah berharap aja sehingga akhirnya saya berkesimpulan hidup itu harus banyak keajaiban sekarang yang perlu kita cari kunci keajaiban itu apa gimana ngetuk pintu langit supaya turun keajaiban pasti banyak sekali kunci-kunci yang diajarkan para ulama malam ini saya pengen share tiga aja kunci dari keajaiban yang pertama yang pertama mengetuk pintu langit itu adalah dengan kalimatan tayyibah asluha sabitun famuha fissama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha itu udah diajarin sama Allah di dalam surat Ibrahim coba ya kita baca biar ada tilawahnya saya coba baca surat Ibrahim ayat 24 dan 25 nanti teman-teman bisa cek bismillahirrahmanirrahim 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 asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbihah wa yagribullahu al-anthala linnasi la'allahum yatadhakkarun sadatullah al-adhim tidak 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 kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimatan tayibah kalimat yang baik ucapan yang baik itu adalah seperti syajarat yang tayibah pohon yang baik pohon yang baik itu ada tiga hal yang menjadikannya baik satu asluha sabit akarnya kuat di dalam tanah kedua faruha fis sama cabangnya sampai menjulang ke langit dan yang ketiga tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbihah buahnya banyak di setiap musim dengan izin dari Tuhannya kalau kita mempelajari tafsir dari analogi ini salah satu contoh ayat masal ayat analogi di dalam Al-Quran kalau kita pelajari tafsirnya ternyata kalimatan taibah itu adalah kalimat yang sangat sangat ajaib dan akan melahirkan banyak keajaiban apa itu kalimatan taibah semua kalimat yang mengandung zikrullah itu kalimat taibah semua kalimat yang mengandung zikrullah itu adalah kalimatan taibah sehingga kunci pertama untuk menciptakan keajaiban atau menurunkan keajaiban dari langit mengetuk pintu langit perbanyaklah kalimat yang mengandung zikrullah dalam kehidupan kita perbanyak yang kayak gimana ustad minta dong zikirnya zikirnya tuh gak usah merasa kayak kurang karena udah banyak zikir dan mudah Allah tuh gak pernah mempersulit yang banyak kita aja yang mempersulit diri sendiri zikir itu gampang yang paling gampang apa bismillah yang kita anggap sepele tapi itu ajaib awalilah segala aktivitas kita segala keinginan kita segala perilaku kita segala kegiatan kita dengan nama Allah minimal bismillah nanti saya kasih tau gimana bismillah yang powerful tapi sekarang kita perlu sama-sama yakinin dulu bahwa bismillah itu bukan kalimat sepelek walaupun mudah itulah Allah sangat pemurah memberikan sesuatu yang berharga tapi mudah manusia ngasih yang murah tapi sulit Allah ngasih yang mahal tapi dimudahin gak murahan tapi mudah karena Allah tuh maha kaya dan maha pemurah gak kayak manusia sehingga jangan sampai kita berpikir mentang-mentang ini sesuatu yang mudah terus jadi remeh ah bismillah enggak 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 gitu kalau dunia mungkin sesuatu yang mudah itu gak berharga tapi langit yang berharga itu justru dimudahin maka jangan meremehkan kalimat bismillah itu ajaib banget loh bismillah kalau kita benar-benar membacanya dengan cara yang tepat seperti yang diajarkan di surat ibrahim nabi bilang segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah maka ada dalamnya keberkahan segala sesuatu yang tidak ada nama Allah di dalamnya tercabutlah keberkahan darinya apa arti keberkahan ziyadatul khair itu arti keberkahan bertambahnya kebaikan jadi kalau kita pengen bertambah lebih dari yang kita mampu lebih dari yang kita hak mendapatkannya lebih dari yang kita fikirkan mau bertambah kan keajaiban itu sesuatu yang lebih maka kuncinya bismillah dan bismillah itu filosofi utamanya adalah bukan cuma ucapan melibatkan Allah dalam urusan kita seolah-olah kita bilang gini ya Allah ikut saya dong bantuin saya dong dalam urusan ini saya gak bisa sendiri itulah filosofi dari bismillah bukan sekedar bismillahirrahmanirrahim bukan bismillah itu kayak kita ngomong ya Allah tolong dampingi saya karena ini kayaknya berat banget saya gak mampu kalau gak ada engkau ya Allah tapi semua kalimat itu dirangkum dalam kalimat yang sederhana bismillah atau mau panjang dikit bismillahirrahmanirrahim syaratnya apa biar bismillah atau zikir-zikir yang lain nanti powerful syaratnya tiga tadi yang disebutkan bukan tiga syaratnya satu yang disebutkan di dalam surat Ibrahim asluh hashabit akarnya kuat apa maksud akar yang kuat baca dengan ini bukan dengan ini baca dengan hati baca dengan hati beda dengan membatin membatin kan gini mirip-mirip ngelamun kan baca dengan hati itu bukan membatin dia bisa ngomong juga lafziah juga tetapi maksud baca dengan hati itu baca dengan yakin disini karena iman letaknya di dalam hati bukan di lisan kalau iman letaknya di lisan maka banyak orang munafik yang sudah masuk golongan orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada Rasul kami beriman kepada hari akhir kata Allah wa mahum bi mu'minin mereka bukan orang beriman kenapa fi kulubih marat hatinya berpenyakit kalatil a'arabu amanna orang Arab badui bilang kami beriman kata Allah lam tu'minu kalian belum beriman kenapa walamma yaduhul iman fi kulubikum iman belum masuk ke dalam hati kalian jadi iman adalah tentang hati bukan tentang ucapan aja sehingga bisa jadi kalimatnya sederhana cuma bismillah tapi karena di ucapkan dengan hati itu powerful powerful gak usah sepanjang bismillah Allah aja udah satu kata doang nih gak usah bismillah yang terdiri dari beberapa kata dan huruf ya Allah aja itu beda-beda kita bilang Allah gak terjadi apa-apa tapi Nabi bilang Allah itu orang yang menggangi pedang jatuh pedangnya dia gemetar dan gak kuat berdiri masih ingat kan kisahnya seorang musuh ketika Nabi lagi bersandar istirahat di sebuah pohon tiba-tiba musuh itu datang meletakkan pedang yang sangat tajam di leher Nabi sejak saya apa belajar tentang menyembeli yang sesuai dengan syariah yang Islam yang ihsan saya jadi tau pedang tajam itu ngeri sekali ternyata karena saya pernah nyembeli pas lagi bersih-bersih itu gak gak sengaja ngegores tangan sampai agak lumayan gede tuh lukanya sobek dagingnya itu gak kerasa loh saya baru tau itu luka ketika melihat darah saking tajam pisau yang saya pakai tangan saya keiris gak kerasa disitulah saya jadi paham ternyata benar kata Nabi Allah menyukai ihsan dalam segala sesuatu kalau kalian nyembeli ihsan lah dalam menyembeli salah satunya dengan memakai pisau yang paling tajam karena itu gak akan menyakiti hewan kita punya konsep menyembeli gak boleh lebih daripada dua detik gak ada gorok-gorok itu gak ada sek-sek selesai ada di video di youtube saya di instagram saya kenapa karena saya banyak melihat orang yang beri itu nyiksa hewan tidak ihsan kita ihsan sek sekali dorong sekali tarik selesai kurang dari dua detik hewan gak gak kaget gak meronta-ronta kejang-kejang tetep harus kejang-kejang supaya ngeluarin semua darahnya supaya merendahkan kolesterol tapi gak kaget artinya ketika ada orang yang meletakkan pedang di leher nabi itu kalau pedang ditarik dikit aja itu leher langsung kepotong saya baru tahu ternyata pedang bisa seka jam itu juga ditaruh disini nabi dia bilang wahai muhammad sekarang cuma ada saya dengan kamu disini kalau saya ingin membunuh kamu saya tarik pedang sedikit langsung siapa yang bisa nolong kamu nabi buka matanya melihat orang itu dengan badan tegak yang sangat apa arogan sombong nabi cuman bilang Allah langsung gemetar itu orang cuman kata Allah kita sering kan bilang Allah ada yang gemetar gak nanti yang ngasih nafkah kita siapa Allah mbak bisa gak bikin cewek gemetar dengan kata Allah belajar malam ini bisa gak bikin calon mertua gemetar dengan kata Allah kita belajar karena itu jauh lebih mudah daripada membuat musuh gemetar dengan kata Allah nabi lebih hebat lagi musuhnya gemetar sampai jatuh pedangnya diambil balik sama nabi ditodongkan ke dia nabi bertanya yang sama terus dia bilang engkau muhammad yang bisa menyelamatkan aku akhirnya nabi bebaskan akhirnya dia pulang dia malah mengatakan masuklah kalian ke agama muhammad yang dia mencintai kalian lebih daripada mencintai dirinya sendiri menginginkan kebaikan untuk kalian lebih daripada kebaikan untuk dirinya sendiri malah jadi dai dahsyat loh kalimatnya sama loh dengan yang kita ucapkan Allah tapi kok beda tadi di hati nabi Allah itu beda dengan di hati kita di hati nabi Allah itu beda dengan di hati kita di hati kita Allah itu banyak syarat saya bawa gini kalau saya begitu kalau kita banyak syarat di hati kita Allah itu gak almighty gak ala kulisya inkadir masih ragu-ragu bisa gak ya emang Allah mau ngabulin emang Allah memperhatikan saya emang Allah banyak banget kata-kata yang syarat dan kondisi berlaku di hati kita tentang Allah makanya keajaiban pun syarat dan kondisi berlaku di hati nabi gak ada syarat dan kondisi dalam hati nabi Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah Allah itu utuh sebagaimana haknya Allah sehingga pertolongan Allah juga utuh sebagaimana hak imannya nabi jadi bukan tentang zikir yang saya ustaz tolong berikan saya zikir yang belum pernah ada dibaca siapa-siapa gak gitu juga udah zikir yang udah diajarkan Allah dan Rasul itu udah mudah dan sangat ajaib tinggal kita belajar bukan apa zikirnya gimana berzikir dengan zikir itu sederhananya berzikir dengan melibatkan hati maksud melibatkan hati harus kuat yakinnya disini jadi ketika kita bilang bismillah ketika kita bilang insyaallah ketika kita bilang hasbiallah disini itu harus kuat sehingga kalau disininya kuat apa yang kita yakini aku tergantung aku tergantung prasangka hambaku kepada perasangka maksudnya keyakinan kita kalau kita setengah-setengah ke Allah maka itulah hasilnya bukan Allah setengah-setengah ke kita ya saya bahasanya harus sangat keliti itulah hasilnya sesuai prasangka kita sehingga kunci pertama teman-teman bapak ibu kalimatan tajibah syaratnya asluhasabit harus kuat banget menancap di dalam hati kita mau kalimat apa bismillah mau kalimat apa hasbiallah tergantung kondisi kan kalau mau mengawali sesuatu bismillah kalau mau kalau udahan dengan sesuatu dan pengen dapat nikmat yang lebih Alhamdulillah karena la insya kartum la zi dan nakum sederhana loh konsep dengan Allah itu sederhana sekali cuman kita gak menjalankannya dengan benar-benar serius mau tamah nikmat nih la insya kartum la zi dan nakum yaudah Alhamdulillah dengan hati Alhamdulillah beda dengan Alhamdulillah beda dengan Alhamdulillah orang yang bersyukur orang yang sangat menghargai orang yang sangat merasa beruntung kan beda kan ekspresinya aja udah beda Alhamdulillah itu beda tuh rasanya tuh sehingga Allah pasti nambahin la zi dan nakum pakai kalimat lam takit lagi pasti aku tambahin pakai tajdid lagi udah pakai lam takit pakai tajdid coba kurang apa la zi dan nakum bukan la zi dukum la zi dan nakum pasti kata Allah aku tambahin tapi kok enggak Ustaz saya udah Alhamdulillah seratus kali Alhamdulillah Alhamdulillah di hatinya masuk enggak enggak apa-apa seratus kali apalagi seribu kali lebih bagus lagi tapi pakai hati semua jangan cuman lisan kita berlatih itu Alhamdulillah 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 tapi di hati juga dia ngomong yang sama dan hati enggak bisa bohong dia benar-benar bilang nikmat dari Allah Allah baik banget Allah baik banget Allah baik banget tapi kalau Alhamdulillah Allah kok gitu sih Alhamdulillah kok Allah tega sih yang enggak nyambung lisan emang hatinya gimana mau dapat keajaiban gitu juga ketika kita bilang hasbi Allah itu benar-benar di hati itu emang merasa Allah cukup saya enggak butuh yang lain tapi kalau Allah cukup tapi ya normalnya kan syariatnya kan ikhtiarnya kan realistisnya kan jangan tapi jangan sampai kalimat lisan kita dibantah oleh hati kita lisan kita bilang hasbi Allah hati kita tapi kan kita tetap butuh ini tapi kan kita tetap butuh itu tapi kan semuanya butuh modal tapi kan tapi kan makin banyak kita ucapin hasbi Allah makin banyak dibantah sama hati kita enggak nyambung connectingkan lisan dengan hati kita ketika lisan kita bilang hasbi Allah hati kita bilang saya emang enggak butuh siapa-siapa selain Allah ke manusia saya tidak mau menjadi fakir di hadapan mereka saya di hadapan manusia ingin menjadi orang yang bermanfaat bukan menjadi orang yang memanfaatkan kepada manusia saya pengen jadi orang yang bermanfaat saya pengen bantu orang saya pengen berbuat baik orang lain tapi saya enggak butuh dia sama istri saya pengen menyayangi dia tapi saya tidak mengharapkan dia memberikan hal yang sama kepada saya dari dia saya minta dari Allah itu enak tuh tapi kalau nuntutnya lebih banyak daripada ngasihnya itulah awal dari keributan istri itu harusnya kan kayak gini ya suami harusnya kan kayak gitu ya sama-sama nuntut mengharapnya ke manusia berarti enggak hasbi Allah dong kalau hasbi Allah kita ke istri itu sayang banget ke suaminya itu taat banget tapi kita tidak bergantung sama mereka untuk mengharapkan kebaikan kalau kebaikan kita enggak dibalas kita enggak ilfil kita enggak bete kita enggak kecewa karena kita enggak butuh mereka kita hanya ingin berbuat baik sama mereka kan enak ya kepada manusia kita ingin berbuat baik karena khairun nas amfa'uhum lin nas tapi kepada Allah kita ingin mengharapkan sebanyak mungkin kebaikan dan kita enggak butuh manusia untuk masalah harapan ini dalam masalah harapan kita enggak butuh manusia kalau kayak gitu enggak ada tolong menolong ada dengan konsep yang pertama tadi tolong menolong itu adalah sebuah inisiatif membantu bukan sebuah beban yang kita berikan ke orang lain akhirnya kita jadi beban hidup orang makanya ketika Nabi Ibrahim ada di dalam api apinya udah menyala datang Malaikat Jibril Malaikat Jibril bilang ke Nabi Ibrahim ya Ibrahim atau ya Ibrahim ada dua bacaan apakah kamu butuh sesuatu hai Ibrahim sel minta minta nanti aku bantu kamu hai Ibrahim Jibril nanya Jibril nanya apa jawaban Ibrahim bukan kamu nanya bukan bahaya juga nih kalau di Indonesia kayak gitu wah kamu bertanya-tanya apaan tuh lepot kalau di Indonesia segala macam salah Jibril bertanya kepada Ibrahim ya Ibrahim halaka hajah sel Ibrahim kamu butuh sesuatu minta apa jawaban Nabi Ibrahim amma ilai kafala kepada kamu Jibril enggak saya enggak butuh apa-apa hasbi Allah wa ni'mal wakil dan itu di ucapkan dengan hati langsung Allah membenarkan apa yang di ucapkan Ibrahim dengan kalimat yanar kunibar dan wassalaman ala Ibrahim wahai api jadilah engkau sejuk dan nyaman untuk hambaku Ibrahim Allah membenarkan ucapan Ibrahim yang di hati tadi makanya ucapan kita itu harus dibenarkan oleh Allah dulu baru pintu langit itu terbuka kalau ucapan kita enggak dibenarkan oleh Allah apalagi dibantah enggak akan terbuka sama kayak kalimat tadi ومن الناas men yakul amanna بالlah وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ وَلَا إِلَا أَمْوَالِكُمْ وَلَا كِنْ يَوْزُرُهِلَا قُلُوبِكُمْ Allah enggak melihat penampilan kalian Allah enggak melihat dulu perbuatan kalian dalam riwayat yang lain Allah enggak melihat harta kalian yang Allah lihat pertama adalah hati kalian benar enggak sehingga kalau hati kalian sudah dibenarkan oleh Allah baru yang lain dinilai jadi hati dulu yang kita coba connectingkan dengan lisan ketika mengucapkan hasbi Allah benar enggak sih hasbi Allah jadi kita tanya sendiri istavti kolbak kata Nabi tanya ke hatimu istavti kolbak tanya ke hatimu pas kita bilang hasbi Allah istavti kolbak benar enggak cukup Allah aja ada syarat enggak kalau Allah itu mau cukup ketika kita bilang tidak ada daya tidak ada kekuatan mau punya harta enggak bisa mau punya backing enggak bisa mau punya temen enggak bisa mau punya apapun enggak bisa no sama sekali enggak berdaya dan upaya kecuali Allah terlibat menurut saya istavti kolbak saya tidak benar-benar cuma tanya ke hatimu kita basi-basi benar selain Allah kalau benar Allah mau benarkan dahsyatulah amal kita ada kisah yang tanya amal ayatimu itu apa yang berapa soalnya masih ada dua lagi berisah mungkin waktu ini saat buruk ya biar saya karena kesempatan lagi berlian sepulang enak insyaAllah mudah-mudahan itu energi masih tidak nyaman makanya yang akan mulai lalu saya kebanyakan gisim alhamdulillah gimana tadi ada yang sedikit kata kalau tanya-tanya ini biar kita nyanyi oh ini kalau tidak ada yang biasa semua tidak ajaik mungkin sebagai teman-teman tidak menarik ceritanya jadi dulu itu ada seorang yang sedang mendapatkan masibah anaknya ditawar sama musuh anaknya tidak cukup keberadaan ditawar sama musuh musuh mengancang akan membutuhkan anak ini kecuali orang-orangnya bisa memberikan terkesan apa terkesannya serang 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 terkesan kalau kebenaran kesalahan harus diberikan semestir kok terkesan sementara orang tua ini bukan orang kaya sehingga ini padeng gimana adek saya gimana yang saya kalau besok pagi saya tidak menjaukan kongkong masjid apa padaku saya akan niliki pesan 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 Hai Bintang Tuhan dan berada di sensasi serta serta-mahal, bagaimana kepada Rasulullah Tuhan Ya, Rasulullah Tuhan Bagi pertanyaan aduh, 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 selama kadang-aduh, ya Rasulullah anak saya rekamkan mereka lintas pada serta-mahal sebagai perusahaan, saya tidak punya sebanyak itu saya terpukul berapa yang waktu tidak sampai sempat, itu masih jauh bantu saya, Rasulullah Rasulullah, selama-selama kalau bisa bantu, pasti dikantung cuma waktu itu, Rasulullah, tidak punya serta-mahal, sahabat yang kaya sedang berbawa di luar negeri tidak ada yang bisa kita tolong akhirnya Rasulullah bilang mau kau berikan yang lebih baik daripada serta-mahal dan apa, Rasulullah, yang lebih baik daripada serta-mahal ucapkanlah, Allah Allah, Allah, Allah lakul, lakul, lakul lakul, 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 lakul kansur, mikulu, silu, jatuh katakanlah, Allah, lakul, lakul, lakul lakul, 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 lakul karena dia itu harta yang sangat merangkai dan suka aduh, berangkai, ada salah satu saya berapa, kansur kansur itu kalau di Indonesia harta galon atau harta yang tersebut di safety box yang mahal ibu-ibu yang pakai permata-permata yang merangkai itu, namanya kansur yang tidak sering dipakai takutnya nanti rusak jangkau hilang jangkau saking perangkanya disimpan bukan dipakai jadi terbanyak kan kansur nah, lakul, 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 lakul lakul, 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 lakul lakul, 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 dan sing ripos tersebut maka kita tidak tanggung jadi chúng pahala jadi untuk di2015 serangan sensor 200 seperti 20 oke, apa respon dari saya bukannya masya Allah, masya Allah siap sih sepertinya kayaknya itu responnya kalau kita hiasi tinggi semakin nah, maka dikarena ak 사람�karena dan kami Karena kita gak ayak dari Iman. Nabi dan sahabat itu ada orang-orang yang selalu layak. Karena iman yang terjahit. Iman itu gak ajarin banget. Standa. Standa aja banget lalu. Iman sahabat itu ajarin. Gak seharga. Banyaknya iman. Dikasihlah Allah. Dia semangat. Kayak nyaman yang lebih banyak dari sahabat-sahabat nombak. Tapi kita jahit juga dari orang. Langsung, langsung, langsung. Gak apa? Solusi. Masuk rumah. Dia bilang ke isinya. Bikinnya, nanya. Sobih. Sudah di mana-mana masih terjumpa? Belum. Tapi aku dapat yang lebih baik. Apa yang sama? Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. Itu lebih baik daripada sahabat. Tentang orang-orang. Oh iya kan? Mereka pikir sebanyak malam. Lalu, kalau tidak berdua. Sepanjang malam. Dengan keyakinan. Tengah hati. Gini lebih berhati-hati. Gak sepuluh. Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. Tentang orang-orang. tulee dengan sangat lengkap. Masa nggak bisa? Serantai kentang orang-orang. Tentang orang-orang. Bisa, itu ada lagi mereka. Sehingga. Jalan bilang. Jalan bilang. Jalan bilang. Jalipun tiba-tiba karya yang cukup itu. Tentang orang-orang yang ada. Anak. Bukain pintunya. Mas. Ada yang terlalu adegan slow motion kebutuhan. Jadi, story telling ya. Salah kan ini? Lagi menceritakan supaya punya theater of mind. Bisa membayangkan. Mas aku menemukan apa-apa dulu? Sio sama ada sebenarnya. Akan, apa tuh agak trainingnya? For me, segala macam. Karena si Sio sama, agak trainingnya, seringin pilihan dalam theater of mind. Jadi, rumah sejala Tuhan suka deganya. Jalan tak hasil. Akhirnya, orang-orang, 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 gimana? Dia cerita. Ma, Pak, Datuk was Allah. Yang rumah, orang-orang, orang-orang bukan bumi. Bumi biasa. Yang benar-benar itu menjadi rumah. Manggir ayah, orang-orang, yang abadi. Yang abadi itu biasa. Abadi? Yang rumah, Tadi malam, aku tidak digunakan. Terus dijangka sama, musuh-musuh yang pengen, menemukan, meminta keputusan kepada laki-laki. Tapi tiba-tiba, dan teman-teman, laki-laki yang tinggi, membuat mereka tidur. Ketika mereka tidur, datang sesuatu. Laki dengan pakaian putih, wajah bercahaya, langsung datang membuka ikatanku, dan kemudian laki-laki itu menyuruhku untuk pergi pulang. Segera pulang, segera pulang. Maka aku pun segera meninggalkan tempat itu, dan pulang. Ketika aku ingin meninggalkan tempat itu, aku melihat ada 100 ekor domba milik musuh. Daripada pulang tangan kosong, aku bawalah 100 ekor domba itu ke rumah. Akhirnya bukan cuma selamat, membawa 100 ekor domba gratis. Ghanimah harta rampasan perang. Kok bisa ada kajaiban itu? Karena kalimat sederhana, yang kita juga ucapin. Tapi kok kita gak dapat kajaiban? Beneran, tanya ke hati kita. Beneran bahwa kita merasa gak berdaya, kecuali dengan Allah. Beneran, gak ada yang bisa nolongin kita selain Allah. Beneran, di hati kamu ada kayak gitu. Coba istaf di kolba. Atau mau ucapin apa? Ibu-ibu rumah tangga, butuh yang lebih baik daripada mesin cuci? Butuh yang lebih baik daripada rice cooker? Microwave? Butuh lebih baik daripada pembantu? Asisten rumah tangga? Faltimah. Saya sudah Faltimah pernah seperti itu. Mengeluh. Karena capek. Setiap hari ngangkut air. Setiap hari giling gandum. Setiap hari ngurus rumah. Ngurus Hasan Hussein. Capek. Sehingga ketika di masjid Nabawi banyak pembantu yang ingin berkhidmat buat Nabi. Tadinya Faltimah pengen minta satu. Biar bantuin Faltimah di rumah. Tapi ternyata Nabi lagi sibuk. Sehingga gak sempat ngobrol. Maka Nabi nyusul ke rumah Faltimah. Nabi nanya, Fatimah, Ali ada apa? Nabi sayang banget sama Fatimah. Maka Ali bilang, Ya Rasulullah, Fatimah kasihan. Setiap hari lelah ngurus rumah, ngurus anak, giling gandum, ngangkat air. Karena dulu tuh gak pakai keran kayak sekarang. Sekarang tinggal muter keluar air. Dulu ngambil ke sumur, jauh. Ngangkat lagi ke rumah. Balik lagi ke sumur. Susah. Tadi saya minta Fatimah untuk datang ke masjid. Supaya ngomong ke Rasul. Minta satu orang pembantu bantu Fatimah di rumah. Oh kata Nabi. Fatimah, mau gak ayah kasih sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Apa ayah yang lebih baik daripada pembantu? Sebelum tidur. Cuma Fatimah baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Alhamdulillah dapat yang lebih baik daripada pembantu. Itu baru namanya connecting antara lisan dengan hati. Kalau kita. Ya sih. Tapi kan gak bisa masak nasi pakai subhanallah. Ya sih. Tapi kan gak bisa nyuci baju pakai. Alhamdulillah. Kita tuh terlalu banyak tapi. Makanya keajaiban juga pakai tapi. Akhirnya Fatimah mendawamkan. Sebelum tidur baca azikir yang tadi 100 kali. Sejak itu Fatimah merasa ringan dan mudah sekali mengerjakan semua pekerjaan rumah. Gak merasa berat dan capek sama sekali. Jadi ternyata keajaiban dalam hidup itu muncul dengan kalimatan taibah. Syaratnya sederhana. Sebitun. Harus kuat di hati. Baru nanti dia far'uha fissama. Baru nanti dia menjulang ke langit. Arti menjulang ke langit. Ngetuk tuh pintu langit dengan dahan-dahannya. Akan bergesekan di pintu langit sehingga pintu langit terbuka. Syaratnya biar dia menjulang ke langit. Akarnya harus kuat di dalam hati. Itulah syarat keajaiban pertama. Yang kedua. Ini kita ringkas. Kunci keajaiban yang kedua itu adalah sedekah. Kunci keajaiban yang kedua adalah sedekah. Terutama dalam masalah musibah. Saya selalu percaya ini. Tapi saya bukan lagi monodong ya. Nanti siapa yang buat cincin tolong kasih ke saya. Enggak. Saya cuma mau motivasi aja. Tapi kalau ada yang mau bersedekah sekarang langsung dipraktekin. Ini ada teman-teman dari panitia ataupun DKM. Buat dakwah di masjid Nur Muhammadi. Atau buat perbaikan beberapa kebutuhan fasilitas masjid. Silahkan. Sambil jalan aja ya. Kita bahas. Nabi pernah bilang gini. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Artinya apa? Kalau kita pengen hari itu terhindar dari musibah. Kuncinya sederhana. Hari itu bersedekah lah. Enggak akan ketemu tuh. Dan saya selalu mengandalkan itu. Jadi ada. Ini maaf mungkin kalau ada yang mungkin enggak sesuai ya. Saya pernah beli kendaraan. Terus ditawarin asuransi kan. Beli kendaraan ditawarin asuransi. Bukan saya anti asuransi. Enggak. Saya respect lah dengan segala macam usaha orang lain. Tapi kan ini pilihan pribadi dong. Bebas saya mau menerima atau enggak. Apalagi misalnya kendaraan baru. Dia udah bujuk-bujuk. Pak sayang nih kalau lecet. Pak sayang nih masih baru. Minimal ngambil yang satu tahun dulu always. Sisanya TLO aja atau apa. Kayak gitu-gitu. Ada yang asuransi konvensional. Ada yang asuransi syariah. Apapun itu saya enggak bahas Vicky. Yang jelas pilihan pribadi saya. Saya udah punya asuransi. Saya bilang. Oh udah punya pakai produk apa pak? Produk langit. Gimana caranya? Saya meng-ansuransikan kendaraan saya dengan sedekah. Karena saya takut kegores, lecet, tabrakan, segala macam. Yaudah saya sedekah aja tiap hari. Pokoknya pagi bangun habis sholat subuh itu. Salah satu aktivitas daily rutinnya adalah. Ya sedekah. Seberapapun yang kita mampu. Mau lima ribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Bebas. Sesuai dengan kemampuan rezeki kita. Sedekah. Sehingga ketika saya sedekah. Saya melihat ke langit. Sambil membatin. Ya Allah. Maha benar engkau. Dan benarlah rasulmu. Yang akan ketemu sedekah dan musibah. Di hari yang sama. Hari ini saya udah sedekah ya Allah. Jagalah saya dan keluarga saya. Harta saya. Alhamdulillah aman. Saya punya kendaraan. Gak pakai asuransi sampai sekarang. Tapi bagi mau asuransi. Nanti saya dihujar pulang sama teman-teman asuransi. Yang mau pakai asuransi silahkan. Ini pilihan pribadi saya. Agak nekat sih. Emang gak pernah kejadian musibah? Ada. Ada kejadian. Mobil gak pernah lecet atau ditabrak orang. Pernah. Saya lagi parkir mobil di depan masjid. Saya soat. Pas keluar dari masjid mobil saya. Rusak. Agak parah. Ditabrak kata orang-orang di warung. Ditabrak sama truck box. Terus dia pergi. Bagian belakangnya lumayan. Lampunya habis. Ya kalau di total-total sekitar. Habislah sekitar 6 juta lah. Begitu mobil saya rusak. Saya gak bilang. Katanya sedekah gak ketemu sama musibah. Ini nih. Kalau hatinya masih ada ragu. Saya udah yakin 100% sedekah sama musibah itu gak ketemu udah. Gak ketemu. Terus yang barusan apa? Itu bukan musibah. Itu cara Allah mau mengganti yang lebih baik. Jadi gimana hati kita mau terguncang. Mau galau. Gak bisa. Orang saya selalu yakin kok 100% gak ada cerita. Itu salah. Nabi gak mungkin berbohong. Pasti benar yang diucapkan Nabi. Dan maha benar pula Allah SWT. Sehingga begitu. Saya udah sedekah hari itu. Tapi mobil saya ditabrak mobil box. Sehingga lampunya lumayan gak bisa cuman di. Apa? Di amplas gitu doang gak bisa. Di kumpon gak bisa. Bukan kena cuman bodi doang. Lampunya juga kena. Saya langsung angkat tangan. Karena ada tips gimana cara kalau dapet musibah diganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati. Wakhlufli khairam minha. Ya Allah beri saya pahala dalam musibah ini. Beri saya ganti yang lebih baik. Dengan hati. Yakin dong. Diganti nih yang lebih baik. Diganti nih. Beneran diganti nih. Beneran diganti teman-teman. Gak usah disebut deh merek mobilnya apa. Pokoknya diganti lah. Beneran diganti. Kejadian lain. Motor hilang. Motor baru 2 bulan kalau gak salah. Motor. Apa? Matic yang kecil. Yang bisa pakai. Buat ngangkat. Apa? Mineral galak ke. Mini market. Kalau kita. Karena kan anak saya udah banyak nih. Kalau lagi memotoran malem-malem tuh. Sampai duduk di depan gini. Tapi ya kemampuannya baru beli yang segitu kan. Yaudah lah. Beli. Karena saya gak mau. Apa? Waktu itu belum. Belum berkenan untuk kredit. Jadi saya beli semampu. Saya beli lah yang itu. Dua bulan. Pas saya mau keluar solat subuh. Saya ngeliat di. Karpot. Bukan garasi. Karpot rumah saya. Motor saya mana ya? Kok gak ada? Ngeliat gerbang. Gemboknya udah hancur. Gerboknya dipaksa dibuka. Terus gerbangnya kebuka setengah. Gemboknya rusak. Musibah nih. Karena belum sempat sedekah. Sedekah kan subuh. Sedekahnya kan habis subuh. Tapi saya gak ragu sama sekali. Ini mau diganti lagi nih. Kayaknya ini. Yaudah deh. Coba bayangin orang dapat musibah senyum-senyum. Senyum-senyumnya bukan ke manusia. Senyum-senyum ke langit. Enak kan hidup kayak gitu kan? Dapat musibah. Ya Allah. Itulah mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Orang mu'min itu ajib. Kata Nabi. Semuanya baik. In'a sahabat hu sarro syakarro faka'ana khairallah. Wa in'a sahabat hu dorro sobarro faka'ana khairallah. Wa laysadhali kali ahadin illa li mu'min. Kalau dia dikasih nikmat syukur. Nambah nikmatnya. Kalau dia dikasih musibah sabar. Gak diganti dengan yang lebih baik. Kurang apa coba mu'min itu. Tapi iman itu kan disini. Bukan disini. Bukan di KTP. Iman itu disini. Sehingga nanya. Saya mu'min gak? Istaftiqolbak. Tanya ke hati kita masing-masing. Ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Baru saya nyari pencurinya siapa. Keliling di ganggang. Nyari siapa tau. Ada yang lagi dorong motor. Mas ini motor siapa? Alhamdulillah gak ketemu. Kayaknya dia udah tengah malam ngambilnya. Selang seminggu. Tiba-tiba ada temen saya. Pengusaha dari Surabaya. Datang ke Bandung. Saya gak posting. Kalau saya posting ada ikhtiarnya dong. Menghubungi manusia. Kan saya pengen menghubungi langit doang. Gak mau hubungi bumi. Bumi saya gak kasih tau sama sekali. Kecuali yang tau cuma keluarga doang. Ya pasti tau lah. Tapi gak saya kasih tau ke temen-temen. Eh aku motornya ilang. Tapi gak apa-apa. Allah pasti ganti kok. Itu mas. Nyindir. Gak gitu caranya. Bener-bener rahasia. Begitu kita libatkan manusia. Allah gak terlibat lagi. Udah susah tuh. Karena saya gak pengen melibatkan manusia. Saya rahasiain. Gak ada yang tau. Kecuali keluarga. Dan istri saya gak kasih tau ke siapa-siapa juga. Selang seminggu. Ada temen saya dari Surabaya. Pengusaha. Datang ke Bandung bilang. Ustaz. Saya ada nazar. Siapa juga yang nyuruh dia nazar gitu kan. Saya ada nazar. Apa nazarnya? Kalau saya dapet rezeki dalam satu usaha saya. Ada proyek kayak gitu. Saya pengen ngasih Ustaz motor. Dalam hati saya. Oke. Mau dikasih motor. Terus dia bilang. Ustaz pengen motor apa? Oh Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah usahanya. Basah-basih dong. Ustaz mau dikasih motor apa? Saya terserah aja. Ya. Kenapa? Saya gak mau ngasih tau dia. Saya pengen ngasih tau Allah. Saya pengen motor apa? Gak mau saya ngasih tau dia. Yaudah yuk kita ke dealer. Gak usah mas aja. Begitu dia ke dealer. Saya wudu. Saya sholat. Mumpung dia lagi di dealer. Saya wudu. Sholat hajat warakaat. Beres sholat. Ya Allah. Kalau bisa. Yang CC nya lebih gede. Ini. Demi Allah ini cerita kisah nyata ya. Persis kayak gitu. Spesifik. Ya Allah. CC nya lebih gede. Bagasinya bisa masuk lemari. Maksudnya gede juga bagasinya. Dan kalau bisa warna hitam ya Allah. Yang hilang warna merah soalnya. Kesukaan istri saya. Saya pengennya warna hitam. Biar gak malu kalau dipakai. Masa saya pakai warna merah. Genit banget ya. Akhirnya. Yang warna hitam ya Allah. Di dalam. Di atas saja ada. Dia datang. Saya nyebut mereknya lagi tuh. Tapi gak usah disebut disini. Karena gak di endorse. Saya nyebut mereknya ini. Warnanya hitam. Bagasinya gede. Sesinya lebih gede. Bisa saya pakai jalan agak jauh. Dia datang-datang bawa. Persis seperti yang saya baca di dalam doa. Wah ketagihan kalau kayak gini caranya. Selang sebulan kemudian. Datang teman saya dari Purwakarta. Pengusaha juga. Dia. Ustadz. Saya udah lama niatin pengen ngasih Ustadz motor. Hah? Oke. Saya gak kasih tau siapa-siapa. Pas tadi dapet juga saya gak posting. Alhamdulillah motor yang hilang diganti. Enggak. Cuma ngomong terima kasih ke dia. Saya gak mau rame. Ustadz pengen ngasih Ustadz motor. Udah lama banget pengen ngasih Ustadz motor. Ustadz butuh motor apa sih? Enggak. Enggak lah terserama saja. Iya kedila nih. Gak usah, gak usah. Dia kedila. Saya wudhu. Allah. Ya Allah. Kalau bisa CC nya lebih gede dari yang kemarin. Yang kemarin yang hilang tuh harganya kurang lebih 16 juta. Yang dapet yang pertama yang hitam itu sekitar 31 juta. Minta yang 60 juta. Biar bisa turing Ya Allah Hitam juga sih Merknya ini Sesanya lebih gede Niat saya pengen dakwah ke daerah-daerah Yang dipesisir Masalahnya Coba tanya benar pengen dakwah Kan Allah tahu kan Allah tahu banget lah Tidak usah bohong sama Allah Ngomong, mau dakwah ke pesisir Blah-blah-blah Padahal dalam hati pengen jalan-jalan sama teman Allah tahu Udah gak usah bohong Mending kita jujur aja Kalau gak ada gak usah diomongin Berhubung ada waktu itu Ya saya omongin Allah tahu niat saya Waktu itu saya pengen bareng dengan si Eddie Brokoli Teman-teman anak-anak muda Influencer Kita pengen dakwah di daerah pesisir sekalian Main surfing Ya Allah Datang-datang bawa Persis saya gak pernah ngomong Coba bayangin Bawa dengan motor yang Gede itu harganya sekian CC-nya sekian Warnanya juga hitam Alhamdulillah cukup deh Jangan deh Ntar kebanyakan bingung Sombong banget ya Alhamdulillah Allah ganti HP juga gitu Saya ada kajian di Masjid Al-Latih Bandung Soletah Hajud bersama Jam 2 Saya bangun jam 2 Di rumah Baru kebangun Hah udah jam 2 Kan langsung panik kan Saking paniknya Saya wudu segala macam Rumah saya jarak ke masjid itu 30 menit Masih tinggal di daerah Apa Pinggiran kota Bandung 30 menit Karena panik Ini pasti jam 2 Udah pada nunggu nih Jam 2 nih Gak sengaja HP jatuh Jatuh Layarnya rusak Saya perbaiki gak bisa Tapi pas jatuh langsung saya Hidup tuh libatin Allah Jangan libatin manusia Enak banget loh libatin Allah tuh Tapi jujur sama Allah Jangan bohong Karena Allah tuh gak bisa Jangan khidak sama Allah Jangan bohong Halo HP Mau diganti nih Tahajud pula Pas sujud panjang Ditahajud Wah Gak usah nunggu berhari-hari Seminggu kayak motor Besoknya diganti Langsung HP Dengan kamera 3 Entah apa tuh mereknya Masya Allah Luar biasa Artinya Teman-teman sekalian Nomor 2 adalah Sedekah Jangan khawatir Kalau dalam hari yang sama Ternyata ada kejadian Jangan membuat kita ragu Tentang kebenaran janji Nabi Katanya gak ketemu Sedekah dengan musibah Dari sama Kok saya kejadian Balik lagi ke mindset Iman Iman tuh harus sabit Gak boleh goyah-goyah sama sekali Cari alasan lain Apa alasannya Oh berarti Allah mau mengganti yang lebih baik Maka Syarat yang ketiga Kunci yang ketiga Doa Karena kata Nabi Silahul Andalannya orang beriman itu Doa Kemana-mana yang dipakai Doa 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 Tapi doa juga punya syarat Jangan sampai doa kita itu terhalang Salah satu penghalang doa Adalah Makanan Minuman Rezki Yang tidak halal Ustaz Saya udah doa Di Ka'bah Di Raudah Dan segala macam Kok belum dikabulkan Atif Matamat Kata Nabi Kepada saat Admin Abi Wakos Perhatikan coba Makanan kamu Udah halal belum Halal kok Ustaz Makan nasi Bukan itu maksudnya Dari mana dapetnya Kalau makan nasi Udah pasti Halal kok Ustaz Makanan kami Dari sumber Kalau gitu Halal sumbernya Halal jenisnya Udah dikasih Belum hak fakir miskin Udah bayar zakat Belum Karena kalau kita Belum bayar zakat Sama aja di harta kita Ada hak orang lain Gak bersih Periksa lagi Matamat Periksa lagi Harta kamu Makanan kamu Kalau dia udah bersih Gak ada lagi penghalang Antara doa kamu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Udah langsung ajaib Itu doa Dan yang kedua Tentang doa Yang harus kita fahami Allah pasti Mengabulkan doa kita Setidaknya Dengan dua cara Dengan dua cara Setidaknya Bisa lebih Tapi yang paling sering Itu dua cara Sayangnya Kita selalu Memaksakan cara yang pertama Makanya kita sering kecewa Apa cara Allah Mengabulkan doa Yang pasti Semua doa dikabulkan Selama itu baik Dan tidak ada penghalang Syaratnya baik Dan tidak ada penghalang Semua doa dikabulkan Terus kenapa Kita males-males berdoa Irit-irit berdoa Kenapa gak minta aja semuanya Selama tidak ada penghalang Selama doanya kebaikan Pasti dikabulkan Dan Allah mengabulkan Dengan dua cara minimal Yang paling gampang Kita fahami Cara yang pertama Dikabulkan Dikabulkan persis Seperti yang kita minta Itu yang kita mau Ya Allah Akunnya Ad Fulanah Bin Fulan Semoga Saya bisa menikah Dengan dia Amin Ini belum jelas Orangnya ini Jadi dulu tuh Ada tabiin Yang doa Di depan Kaabah Ya Allah Nikahkanlah saya Dengan Sukainah Bintuh Husain Disebut namanya Sukainah Bintuh Husain Nikah Dengan Sukainah Bintuh Husain Siapa itu Sukainah Bintuh Husain Selebgram zaman dulu Arti selebgram Terkenal Semua cowok-cowok Pengen jadi Suaminya dia Seperti Khadijah Di zamannya Sangat terkenal Kecantikannya Kedermawanannya Kehebatannya Sehingga Laki-laki ini Doa depan Kaabah Ya Allah Nikahkan saya Dengan Sukainah Bintuh Husain Nikah Itu artinya Dikabulkan Persis seperti yang Diminta Seneng gak Kalau kayak gini Tapi ada yang Lebih keren loh Dikabulkan Dengan cara yang kedua Apa cara yang kedua Dikabulkan Dengan diganti Yang lebih baik Dari yang kita minta Kadang kita Gak ngerti ini Sehingga kita Komplain Kok belum Kok gak dia Kok dia jadinya Semua dia Ini saya tanya Sama teman-teman Misalnya teman-teman Minta sama orang tua Minta uang Bulanan ini Aku minta uang Ada kebutuhan Untuk bayar sekolah Ini Berapa nak Sejuta Cuma sejuta Udah lah Ayah kasih aja Biar kamu gak kekurangan 5 juta ya Ayah kok gitu sih Sama aku Kok gak ngerti aku sih Maunya apa sih Sok tau banget Gitu gak kita Enggak lah Orang yang kasih 5 juta Kok komplain Udah pasti kita Beneran Iya beneran Oh ayah baik banget I love you Muah segala macem Ya Bersyukur kan Karena dikasih Lebih daripada Yang diminta Diminta Kenapa Kalau ke Allah Kita gak kayak gitu Ya Allah Sukainah bintu Hussein Dikasih Sukainah bintu Hasan Misalnya Sepupunya Lebih cantik Misalnya Lebih Cocok buat kita Kenapa komplain Karena Allah Pasti Mengabulkan doa kita Dan gak mungkin Sia-sia Tidak ada orang yang mengangkat Kedua tangannya ke langit Lalu menurunkannya Dalam keadaan kecewa Itu gak ada Dia kecewa Karena dia gak beriman Dengan janji Allah Itu udah pasti Andalkan 3 kunci tadi Bapak ibu teman-teman Satu Kalimat Tanpa jibah Libatkan Allah Dengan lisan dan hati kita Bismillah Alhamdulillah Hasbiyaullah La haula Wala kuata illa billah Apalagi banyak-banyak Semua kalimat itu baik Kalimat zikir Dan zikirnya Jangan cuma sekali dua kali Ribuan Makin banyak Hajatnya makin banyak zikirnya Yang kedua Andalkan Ketuk pintu langit Dengan sedekah Terutama dalam Menghindari Musibah Yang ketiga Ketuk pintu langit Dengan Tok-tok-tok Ya Allah Dua Tapi ketiga-tiganya Harus dilakukan Dengan syarat Imanan Wah Tisaban Dengan yakin Dan penuh Pengharapan Syaratnya cuma itu Imanan Wah Tisaban Yakin Dan penuh Pengharapan Kalau bisa Dengan iman Dan ikhtisaban Yakinnya Utu Gak pakai syarat Gak pakai kata Tapi Gak ada term And condition Maka Allah Akan tunjukkan Keajaiban Dalam hidup kita Apapun Masalah hidup kita Semoga ini Bermanfaat Menjadi Petunjuk Dalam hidup kita Menjadi Guidance Dalam hidup kita Barakallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah